9 Star Hegemon Body Arts Season 471, Setengah Keilahian Bum-bum-bum, petik 2. Aura Longchen beredar seperti sungai tak berujung. Bersamaan dengan sirkulasi auranya, tekanan dahsyat mengamuk dan menyapu langit dan bumi. Longchen tidak mengasingkan diri di ruang rahasia. Sebaliknya, dia pergi ke gunung di belakang akademi untuk berkultivasi. Ini adalah area terlarang bagi murid-murid akademi karena tidak jauh dari sumber aura Bangao Abadi tujuh warna. Akademi takut para murid akan mengganggu mereka. Namun, Longchen berbeda. Longchen adalah satu-satunya orang di akademi yang disukai Bangao Abadi tujuh warna. Karena itu, dia bisa berkultivasi dalam pengasingan di sini. Tekanan besar terus melonjak. Namun, seiring dengan peredaran aura Longchen, itu terus beredar. Dengan setiap sirkulasi, aura Longchen menjadi lebih lembut. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengkonsolidasikan wilayah seseorang. Tidak peduli pada level apa seorang kultifator berada, tidak peduli seberapa jeniusnya mereka, mereka akan menghadapi aura yang tidak stabil ketika mereka baru saja menerobos. Itu seperti seorang pengemis yang tiba-tiba menerima uang dalam jumlah besar. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan uang itu dengan benar. Itu sama untuk pembudidaya, esensi, aura, dan semangat mereka perlu beradaptasi dan mencerna peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Ketika pembudidaya baru saja menerobos, aura mereka akan berantakan. Meskipun mereka terlihat mengesankan, mereka tidak dapat memusatkan kekuatan mereka dan kekuatan penghancur mereka terbatas. Hanya dengan beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Long Chen mengedarkan aura seorang ahli hierarki di tubuhnya. Dia membiarkan esensi, aura, dan jiwanya beradaptasi dengannya dan mengendalikannya. Dengan setiap sirkulasi, kendali Long Chen atas auranya menjadi lebih kuat. Ketika sirkulasi ke-36 selesai, Long Chen merasakan semangatnya bergetar. Huh! Long Chen berdiri. Pada saat itu, aura di tubuhnya benar-benar hilang. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan seorang ahli hierarki. Sial! Begitu cepat! Bahkan aku harus mengagumi diriku sendiri. Hanya dalam 36 siklus singkat, dia telah menstabilkan alamnya hanya dalam waktu 2 jam. Bahkan dia sendiri terkejut dengan ini. Di masa lalu, Long Chen membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Long Chen tiba-tiba tertegun. Mungkinkah itu esensi darah dari senior klan naga? Huh! Long Chen mengulurkan tangannya, dan sisik berwarna merah darah langsung menutupi telapak tangannya. Hampir pada saat Long Chen menggunakan pikirannya, timbangan secara otomatis muncul. Itu benar-benar berbeda dari saat pertama kali dia harus menggunakan kekuatan darah naga dan kemudian menggunakan darahnya untuk memadatkan timbangan. Hatiku bergerak sesuai dengan pikiranku, dan sumber kekuatan berasal dari hatiku. Astaga! Kapan tubuhku menjadi begitu kuat? Jantung Long Chen berdetak kencang. Lagi. Berdengung. Long Chen membuka tangannya, dan teratai api langsung muncul. Seolah-olah itu tidak terbentuk sama sekali. Ketika dia membuka tangannya, itu sudah ada di sana. Ini bukan hanya kekuatanku sendiri. Itu sama dengan kekuatan Huo Ling'er. Long Chen sangat gembira. Berdengung. Tangan Long Chen sedikit gemetar, dan bola petir muncul di samping teratai api. Dua kekuatan yang sangat berbeda dapat dipanggil dalam sekejap. Berdengung. Tangan Long Chen bergetar, bola petir dan teratai api menyatu dan mengembang dengan cepat. Long Chen menutup tangannya dan api serta kilat menghilang dalam sekejap. Sekarang ini luar biasa. Long Chen sendiri tertegun. Konversi kekuatan semacam ini tampaknya telah diukir dalam jiwa Long Chen. Hanya dengan pikiran, tubuhnya secara alami akan bereaksi. Berdengung. Long Chen membentuk segel tangan, dan cincin dewa muncul di belakangnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, Long Chen baru mulai membentuk segel tangan setelah cincin dewanya muncul. Sial! Aku tidak perlu membentuk segel tangan lagi. Long Chen tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi padanya setelah naik ke ketuhanan. Dia tercengang. Kemampuan ini tampaknya telah diukir dalam jiwa Long Chen. Kemampuan ini sepertinya miliknya, tetapi juga sepertinya bukan miliknya. Long Chen memikirkan darah esensi yang ditinggalkan ahli naga untuknya. Mungkinkah ini kebangkitan naluriah dari garis keturunannya? Long Chen buru-buru menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa garis keturunannya. Long Chen menemukan bahwa ada banyak rune berbentuk naga yang beredar dalam darah naganya seolah-olah naga sungguhan sedang berenang. Long Chen melihat pemandangan yang mengejutkan di rune ini. Ada garis ungu dan warna-warni di rune darah naga ini. Garis-garis itu seperti pita yang terukir di rune darah naga. Long Chen tercengang saat melihat garis ungu dan berwarna-warni. Itu darah ungu ku dan darah tertinggi tujuh warna. Jantung Long Chen berdetak kencang. Long Chen dengan hati-hati mengamati dan menemukan bahwa darah tertinggi tujuh warna dan darah ungunya belum terhanyut. Sebaliknya, mereka telah bergabung menjadi rune darah naga. Meskipun mereka tampaknya telah disegel dan ruang hidup mereka dikompresi secara ekstrim, mereka tetap ulet. Long Chen bisa merasakan vitalitas mereka yang kuat. Darah ungu dan darah tertinggi tujuh warna masih ada. Lebih jauh lagi, di bawah tekanan darah naga, mereka sepertinya mengalami semacam nirwana dan transformasi. Itu menyenangkan Long Chen. Darah tertinggi tujuh warna dan darah ungu adalah hadiah berharga yang diberikan orang tuanya kepadanya. Kembali ketika ahli ras yang berdaulat ingin membasu mereka, Long Chen telah habis-habisan melawannya. Bisa dilihat seberapa besar perhatian Long Chen pada mereka. Hahaha. Long Chen tertawa. Berengsek, mulai hari ini, aku mengumumkan bahwa Master Long San dari Martial Heaven Continent telah kembali. Keyakinannya keluar dari grafik. Sekarang Evil Moon telah kembali, kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Dengan keributan yang begitu besar, tidak mungkin dia tidak tahu. Dia belum keluar, jadi dia seharusnya masih tidur. Long Chen melihat kekejauhan sambil tersenyum. Memikirkan wajahnya yang seperti boneka, hati Long Chen dipenuhi kehangatan. Setelah melalui hidup dan mati di Void Spirit World begitu lama, Long Chen tiba-tiba merindukan gadis itu. Matanya yang cerah selalu sangat mengemaskan. Seolah-olah dilihat olehnya bisa menghilangkan semua kekhawatiran dan kekhawatirannya. Long Chen, basis kultifasimu telah meningkat pesat. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Tiba-tiba, suara Evil Moon terdengar dari belakang Long Chen. Sejak dia bertarung bersama Evil Moon, Long Chen membawanya di punggungnya. Penampilan Evil Moon terlalu sombong, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Long Chen tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia membawanya di punggungnya. Namun, Evil Moon bersikeras untuk menggendongnya. Ada dua alasan untuk ini. Alasan pertama adalah setelah dipisahkan begitu lama, jiwa Evil Moon masih tetap Evil Moon, tetapi tubuhnya bukan lagi Evil Moon asli. Dibawa oleh Long Chen, aura mereka selalu terhubung, dan mereka bisa lebih cepat terbiasa satu sama lain. Ada pun alasan kedua, Evil Moon tidak ingin tinggal bersama Kuali Langit dan Bumi. Dalam kata-katanya, Kuali Langit dan Bumi adalah orang tua yang tak bernyawa, sementara setelah kelahirannya kembali, ia dipenuhi dengan kekuatan. Itu tidak ingin kencing di panci yang sama dengannya. Mendengar ini, Long Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lelucon macam apa ini? Itu adalah salah satu dari sepuluh benda suci kekacauan besar, dan itu meremehkannya. Ngomong-ngomong, Evil Moon, bagaimana kamu membunuh Wu Hun saat itu? Memikirkan sepuluh benda suci kekacauan besar, hati Long Chen bergetar. Saat itu, Wu Hun telah mengatakan bahwa hanya sepuluh item dewa kekacauan primal yang dapat membunuh Ras Santong, tetapi dia telah dibunuh oleh Evil Moon. Apa yang sedang terjadi? Bab 4702 Cih, maksudmu si botak itu? Kata Evil Moon dengan jijik. Jangan dengarkan bualannya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah melahap jutaan jiwa naga dan mendapatkan ingatan yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada makhluk hidup yang kekal di dunia ini. Selama memiliki bentuk, pada akhirnya akan dihancurkan. Hanya hal-hal tak berbentuk yang bisa ada selamanya. Tidak berbentuk, apa maksudmu? Hati Long Chen bergetar. Dia menemukan bahwa Evil Moon benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pemahamannya telah mencapai tingkat yang bahkan dia tidak bisa capai. Misalnya, kecemburuan, kebencian, keserakahan, nafsu, dan sebagainya. Kata Evil Moon. Mengapa semuanya negatif? Long Chen terdiam. Karena hanya itu yang kumiliki. Kata Evil Moon. Ada juga antisipasi, perlindungan, kepercayaan, dan pengorbanan, kan? Long Chen tersenyum. Itulah yang dia rasakan tentang Evil Moon. Jangan menjijikan. Jika kamu mengungkit kata-kata itu lagi, aku akan marah. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mengamuk Evil Moon. Long Chen tersenyum. Perasaan akrab itu kembali. Ini adalah sifatnya. Tidak peduli berapa banyak jiwa naga yang telah dilahapnya, tidak peduli jenis tubuh apa yang telah ditempatinya, Evil Moon tetaplah Evil Moon. Esensinya tidak berubah. Itu masih temannya yang paling bisa dipercaya. Jangan tertawa. Aku serius di sini. Aku telah berganti tubuh, dan kamu juga telah terlahir kembali. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang besar saat ini, bukankah kita akan membiarkan semua kesulitan yang kita alami? Sudah lalui, kata Evil Moon. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Long Chen. Apakah kamu punya musuh? Jika ada permusuhan, kami akan membalas dendam. Kata Evil Moon. Sepertinya kita tidak punya musuh. Kita telah membunuh sebagian besar dari mereka. Long Chen benar-benar tidak bisa memikirkan musuh. Lalu bagaimana dengan mereka yang seharusnya tidak kita bunuh? Tanya Evil Moon. Berengsek? Bahkan jika kita memiliki kekuatan, kita tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah begitu saja. Apakah kamu gila? Long Chen melompat. Batuk, itu salah bicara. Maksudku adalah, apakah ada musuh yang belum kita bunuh? Jika kita tidak mencabut akarnya, mereka akan tumbuh lagi. Kata Evil Moon. Ada, tapi mereka semua pemula. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Mereka yang bermusuhan dengannya di masa lalu semuanya telah terbunuh. Dia tidak tahu apakah kekuatan ini masih ada. Nobs juga baik-baik saja. Sekecil apapun nyamuk, tetap saja daging. Kata Evil Moon. Bagaimana situasinya? Mengapa Anda terburu-buru untuk membunuh orang? Tanya Long Chen. Bukankah itu karena aku tidak cukup bersenang-senang membunuh di alam roh virtual terakhir kali? Orang-orang itu terlalu tidak berguna. Kamu dan aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Dan mereka semua mati. Yang terpenting, terakhir kali, kau lah yang menggunakan seluruh kekuatanmu. Rune inti saya bahkan belum diaktifkan, jadi semuanya berakhir. Katakan padaku, apakah menurutmu aku tidak merasa buruk? Kata Evil Moon. Long Chen tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti bahwa Evil Moon baru saja menguasai senjata ajaib ini dan belum menemukan tubuh baru ini. Jika ingin mengetahui tubuh barunya, ia membutuhkan Long Chen untuk bekerja sama dengannya. Dari nadanya, sepertinya hanya melalui pertempuran dan pembantaian dia bisa terbiasa dengan tubuh barunya lebih cepat. Namun, saat itu, Long Chen terlalu kuat. Segera setelah Evil Moon muncul, ia telah memusnahkan semua musuhnya. Evil Moon bahkan belum memiliki kesempatan untuk membiasakan diri sebelum berakhir. Jadi tidak mau menerima ini dan ingin memancing Long Chen keluar untuk membunuh lebih banyak orang. Aku merasa kamu harus fokus pada memurnikan pil. Lagi pula, jauh lebih sulit bagimu untuk meningkatkan ranahmu dibandingkan dengan yang lain. Kamu tidak boleh membuang energimu untuk sekelompok pemula, kata Kawah Langit dan Bumi. Hal lama seperti apa yang kamu tahu? Apa maksudmu itu sia-sia? Geram Evil Moon. Evil Moon, jangan marah. Senior benar. Kamu harus membuat pengaturan yang tepat, kata Long Chen. Tapi poin utamanya adalah, kata Evil Moon. Evil Moon hendak melanjutkan ketika Long Chen menghentikannya. Poin utamanya adalah kamu adalah Evil Moon. Ketika kamu berada di benua surga bela diri, apakah kamu pernah membunuh orang tanpa nama? Aku tidak melakukannya. Kalau begitu, bukankah itu sudah diputuskan? Sekarang setelah Anda menguasai tubuh baru, Anda telah dilahirkan kembali. Ketika Anda menjadi terkenal, Anda pasti akan menjadi pusat perhatian. Anda bahkan tidak membunuh orang tanpa nama di benua surga bela diri, tapi sekarang Anda membunuh pemula di dunia abadi. Sepertinya tidak terlalu bagus, bukan? Tanya Long Chen. Itu, sepertinya tidak terlalu bagus. Baik, lupakan saja. Kita akan membicarakannya saat kita bertemu para ahli di masa depan. Sai, itu semua salahmu. Kembali ke depan gerbang sembilan surga, Anda seharusnya tidak membunuh semua orang. Kalau tidak, tidak akan ada orang yang menyebarkan berita itu, gerutu Evil Moon. Long Chen tersenyum di dalam. Seperti yang diharapkan, Evil Moon masih Evil Moon. Itu masih sangat peduli tentang wajah. Apa yang kamu katakan? Aku, Long Chen, kekurangan segalanya kecuali musuh. Apakah kamu lupa tentang orang-orang di belakang gerbang sembilan surga? Long Chen tertawa nakal. Mendengar itu, Evil Moon santai. Itu tergantung di punggung Long Chen, tidak lagi mengatakan apa-apa. Tampaknya memasuki pengasingan. Aku tidak menyangka kamu memiliki karma yang begitu dalam dengannya. Terlebih lagi, dia mendengarkanmu. Luar biasa, kata kuali langit dan bumi. Hati Long Chen bergetar. Untuk kuali langit dan bumi untuk mengatakan, luar biasa, sepertinya tidak mudah. Long Chen menyelidiki. Apakah kamu mengenali Evil Moon? Aku tidak, kata kuali langit dan bumi. Terus Anda. Ketika saya pertama kali bertemu, itu tidak disebut Evil Moon. Sebenarnya, saya memiliki permusuhan dengannya. Mari kita tidak membicarakan masa lalu kita. Saya merasa keadaannya jauh lebih buruk daripada saya. Anda harus bergegas dan memperbaiki Divine Soverein Pill. Saya tidak punya pilihan selain menuangkan air dingin pada Anda. Anda mengolah lebih dari satu teknik kultivasi. Hanya dalam hal darah esensi, Anda memiliki tiga jenis darah esensi. Anda bukan lagi keturunan sembilan bintang belaka. Tubuh fisik Anda harus cocok dengan semua teknik yang Anda latih, yang akan menghabiskan banyak energi. Jadi Anda tidak punya waktu untuk disiasiakan. Anda membutuhkan perisai yang kokoh untuk menopang Anda, atau Anda akan segera terlempar ke belakang, kata kawah langit dan bumi. Long Chen mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan besar setelah mengalami kesengsaraan ini. Tubuhnya seperti sebidang tanah, sedangkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, seni tempering tubuh Dewa Naga, dan kitab suci nirvana seperti tanaman. Awalnya, sebidang tanah ini hanya diperlukan untuk mendukung seni tubuh hegemon bintang sembilan, tapi sekarang berbeda. Dia juga perlu memelihara seni tempering tubuh Dewa Naga dan kitab suci nirvana. Bahkan Leilinger dan Huolinger membutuhkan sebagian darinya. Mungkin itu sebabnya dia bisa menggunakan hampir semua kemampuan ilahinya secara instan setelah naik ke alam dewa. Tubuhnya sepertinya telah mengalami semacam fusi. Saat dia semakin kuat, kebutuhannya untuk meningkatkan wilayahnya juga meningkat. Mulai pemurnian. BAP 4703. Long Chen kembali ke akademi untuk menukar beberapa bahan obat yang berharga. Meskipun pil obat Long Chen juga dapat digunakan untuk memurnikan pil Divine Soverein, ada lebih dari satu formula untuk Divine Soverein pil. Hanya berdasarkan apa yang dia ketahui, ada 37 dari mereka. Alasan adanya formula pil semacam itu adalah karena formula yang berbeda dapat digunakan untuk memurnikan pil yang berbeda dengan konstitusi yang berbeda. Mereka semua akan memiliki efek yang sangat bagus. Adapun pil kemajuan di pasaran, semuanya adalah pil universal. Mereka dapat dikonsumsi oleh konstitusi apapun tanpa penolakan apapun. Tetapi bagi orang-orang dengan konstitusi khusus, efeknya akan sangat berkurang. Tetapi karena pil universal relatif murah, banyak pembudidaya akan memilihnya. Hanya beberapa jenius surgawi yang kuat yang memiliki kekuatan untuk mengkonsumsi pil yang cocok dengan konstitusi mereka. Long Chen berbeda dari mereka. Bahan obatnya diproduksi oleh keluarganya sendiri, dan pil obatnya disuling olehnya. Selain waktu, hampir tidak ada biaya. Jadi dia secara alami harus memberikan beberapa pil obat yang dibuat khusus kepada rekan-rekannya. Selain itu, Kuali Langit dan Bumi mengetahui lebih dari 70 formula untuk pil penguasa ilahi. Long Chen tidak memiliki beberapa bahan obat itu, jadi dia pergi ke perbendaharaan Akademi. Itu karena Long Chen telah melihat beberapa ramuan obat di tangan para murid Akademi. Bahan-bahan obat itu semuanya telah dinilai dan disimpan, sehingga mudah ditemukan. Tak perlu dikatakan bahwa efisiensi perusahaan perdagangan Huayun sangat tinggi. Dikatakan bahwa ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki cukup penilai, mereka segera mengirimkan ratusan penilai berpengalaman. Mereka dengan cepat selesai menilai harta semua orang. Setelah itu, penilai bahkan tidak sempat minum seteguk air sebelum bergegas ke lokasi berikutnya. Mereka paling sibuk baru-baru ini. Itu karena banyak murid telah membawa kembali beberapa harta dari Jalan Sembilan Surga. Di dunia ini, hanya perusahaan perdagangan Huayun yang memiliki reputasi terbaik. Mereka hanya berani menilai dan berdagang dengan mereka. Adapun, insiden pengorbanan, perusahaan perdagangan Dragon Soar, setelah Long Chen mengungkapnya, reputasi mereka anjok. Kemudian, insiden kuali langit dan bumi palsu, Long Chen telah mengubah mereka menjadi bahan tertawaan. Bukan hanya perusahaan dagang Dragon Soar, perusahaan perdagangan lain yang berurusan dengan mereka juga terpengaruh. Bisnis mereka suram. Ini seharusnya menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk menjadi kaya, tetapi sayangnya, semua orang lari ke perusahaan perdagangan Huayun untuk menilai dan berdagang. Adapun beberapa sekte yang lebih kuat, karena mereka memiliki banyak murid atau banyak harta, perusahaan perdagangan Huayun akan melakukan hal yang sama ke Akademi Cloud Soaring dan langsung datang untuk menilai mereka. Setelah penilaian, mereka hanya akan mengumpulkan sebagian dari biaya penilaian, tetapi mereka tidak akan memaksa siapapun untuk berdagang dengan mereka. Mereka juga akan menjaga mulut mereka tertutup rapat. Rahasia menilai harta hanya terbatas pada penilai itu sendiri. Bahkan perusahaan perdagangan Huayun tidak dapat menanyakannya. Long Chen menemukan lebih dari 30 jenis ramuan berharga yang bisa dia gunakan di Treasure Vault. Termasuk ramuan berharga yang dia miliki di ruang kekacauannya, Long Chen dapat membuat sebanyak 48 jenis pil dewa tertinggi. Kuali Surga dan Bumi memberitahu Long Chen bahwa alasan mengapa dia harus mengumpulkan begitu banyak ramuan berharga untuk memurnikan berbagai pil dewa tertinggi adalah karena Long Chen perlu makan terlalu banyak pil. Jika dia hanya makan satu jenis, dia akan dengan cepat mengembangkan resistensi terhadapnya, menyebabkan efeknya menjadi semakin buruk. Hanya dengan bergiliran memakan berbagai jenis God Supreme Pils, tubuhnya akan terus beradaptasi dengannya. Dengan begitu, tidak akan mudah baginya untuk mengembangkan perlawanan. Rasanya seperti sedang makan. Jika Anda makan tiga kali sehari, makan satu hidangan untuk setiap kali makan akan menyebabkan Anda muntah hanya dalam beberapa hari. Tetapi jika Anda makan lusinan hidangan secara bergiliran, Anda tidak akan bosan. Prinsip makan sama dengan makan pil. Yang disebut resistensi adalah penolakan tubuh terhadap pil yang distimulasi. Apakah kamu siap? Di atas gunung, kabut abadi tebal. Kuali surga dan bumi telah diperbesar hingga setinggi lebih dari 3 meter. Krune di tubuhnya menyala dan seluruh dunia ditutupi lapisan cahaya ilahi. Kuali langit dan bumi saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Auranya menjadi lebih kuat. Saat auranya menyebar, tumbuh-tumbuhan di gunung mulai bersinar dengan vitalitas. Seluruh dunia dipenuhi dengan vitalitas karena kuali langit dan bumi. Saya siap. Long Chen menjawab, Semua ramuan berharga telah ditransplantasikan ke ruang kekacauan utama. Mereka tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak pil yang dia saring, itu akan cukup. Aku berbicara tentang keadaanmu saat ini. Kamu sudah maju ke God Supreme. Pil pemurnian berbeda dari sebelumnya. Kita perlu memperhatikan efisiensi, kata kawah langit dan bumi. Kamu bilang. Long Chen sepertinya mengerti. Tidak heran jika Cauldron of Heaven and Earth tumbuh begitu besar. Ya, kamu butuh hasil, tapi aku butuh prosesnya. Waktu sangat berharga bagi kami, jadi kami harus memperbaiki beberapa pil lagi. Ini akan menghabiskan sedikit energimu, jadi jangan gegabuh, kata kuali langit dan bumi. Baiklah. Long Chen awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, memurnikan pil dengan kuali langit dan bumi akan menjadi sepotong kue. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Kuali surga dan bumi berkata, mari kita mulai. Pertama, sempurnakan pil agung sutra ilahi yang indah. Akan ada total 999 bagian. Tulip sutra yang indah, rumput naga sederhana, akar jantung falet. Long Chen melompat ketakutan ketika mendengar itu. Kuali langit dan bumi sedang bersiap untuk memurnikan 999 pil sekaligus. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Senior, bagaimana kalau kita melakukannya selangkah demi selangkah? Saya khawatir kendali saya tidak cukup baik. Long Chen memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan spiritualnya. Tapi memurnikan begitu banyak pil sekaligus tanpa pengalaman membuat Long Chen tidak yakin. Tidak perlu memurnikan pil sama dengan bertarung di medan perang. Pengalaman harus dikumpulkan melalui pertempuran yang sebenarnya. Apa perbedaan antara bertarung dengan satu ahli dan 999 ahli di level yang sama? Tanya Kuali Langit dan Bumi. Tidak ada bedanya, kan? Jika aku bisa mengalahkan satu, aku bisa mengalahkan 999. Kecuali mereka seperti Dragon Blood Legion, mereka bisa memadatkan energi mereka bersama, kata Long Chen. Itu benar. Ramuan obat ini tidak mengerti taktik pertempuran, juga tidak mengerti kerjasama. Memurnikan satu pil tidak berbeda dengan memurnikan 999 pil. Selama Anda memahami tekniknya, dengan energi jiwa Anda, itu tidak akan sulit. Ayo, kata Kuali Langit dan Bumi. Baiklah. Long Chen segera membuat persiapannya. Pada saat yang sama, Huolingar berdiri di samping Long Chen. Dia juga harus belajar dengan serius saat bekerja sama dengan Long Chen. Suara mendesing. Nyala api naik dari tangan Long Chen, dan dia perlahan menuangkannya ke kawah surga dan bumi. Cauldron of Heaven and Earths Rune menyala satu per satu menurut pola tertentu. Ada puluhan ribu Rune di Cauldron of Heaven and Earths. Ketika Rune ke-108 menyala, kuali surga dan bumi benar-benar merah. Cauldron of Heaven and Earths Divine Light memancar keluar, tetapi suhunya tidak tinggi. Itu sangat hangat, seperti matahari yang menyinari bumi, memberi makan semua makhluk hidup. Tepat pada saat ini, Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan ramuan obat, membuat mereka terbang ke kuali langit dan bumi sesuai dengan perintah yang dikatakan kuali langit dan bumi. Saat bahan obat masuk ke dalam kuali, dengan cepat berubah menjadi jus. Jus menguap dan berubah menjadi bubuk. Saat ramuan obat masuk, bubuk itu tumbuh semakin tinggi. Saat bahan obat terakhir masuk ke dalam kuali, semua bubuk itu meledak seperti gunung berapi. Ledakan Saat mereka meledak, tutup kuali langit dan bumi menutup, menguncinya di dalam. Bab 4704 PHEW Api di tangan Long Chen dengan cepat melonjak. Api mengamuk itu seperti jutaan naga api, menyelimuti kuali langit dan bumi. Api melambung ke langit, membakar lubang besar di langit. Long Chen tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia tidak cukup mengontrol panasnya, bubuk obat akan berubah menjadi cairan. Begitu itu terjadi, seluruh kuali pil obat akan berubah menjadi sepanci bubur, dan dia tidak akan bisa memurnikan pil lagi. Bunyi dengungan-dengungan Bubuk obat di dalam kuali langit dan bumi langsung berubah menjadi cairan dan mulai mendidih. Kuali langit dan bumi dengan rapat menutup cairan, tidak membiarkan sedikitpun aura bocor. Itu menyebabkan energi di dalam kuali melonjak dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan spiritual Long Chen meletus, dengan gila-gilaan mengalir ke dalam kuali, terus-menerus menekan energi pil obat. Mengikuti tekanan Long Chen, cairan obat mulai melawan. Semakin besar tekanan, semakin besar resistensi. Dengan sangat cepat, satu demi satu kesadaran mulai menyerang kekuatan spiritual Long Chen. Satu, dua, tiga. Dalam sekejap, 999 kesadaran terbangun. Mereka mulai menyerap energi cairan obat untuk memperkuat diri. Pada saat yang sama, mereka mulai menyerang kekuatan spiritual Long Chen. Mereka seperti bola api, terbakar gila-gilaan. Menurut alasannya, tidak peduli seberapa banyak mereka terbakar, energi mereka akan cepat habis. Tetapi memurnikan pil membutuhkan ki spiritual langit dan bumi untuk terus memasuki kuali. Energi yang mereka konsumsi adalah semua energi langit dan bumi. Energi inti mereka tidak akan dikonsumsi sedikitpun. Itu karena mereka menyerap ki spiritual surga dan bumi, menyebabkan mereka tumbuh lebih kuat. Ledakan, ledakan. Di dalam kuali, 999 api berkobar. Mereka seperti bola api besar dengan ekor yang terus berjatuhan, dengan gila-gilaan menyerang jiwa Long Chen. Tapi saat ini, Long Chen seperti seorang koki. Jiwanya adalah sendok, terus-menerus mengaduk bola api di dalam kuali langit dan bumi. Dia tidak bisa membiarkan mereka menyerang satu sama lain, tapi dia juga tidak bisa membiarkan mereka bersatu untuk menghadapinya. 999 bola api ini harus didistribusikan secara merata. Tidak ada pil yang bisa lebih atau kurang, jika tidak akan ada ketidakseimbangan. Begitu terjadi ketidakseimbangan, pil akan meledak, bahkan tungku pun akan meledak. Jadi, satu tungku hanya berisi 9 pil. Di satu sisi, 9 adalah angka kehendak surga, dan itu adalah batas kendali seorang alkemis. Di sisi lain, 9 pil berarti jika tungku meledak, seorang alkemis masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi jika ada terlalu banyak pil, kecelakaan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian. Selain itu, semua alkemis tahu bahwa kecelakaan biasa terjadi selama pemurnian. Ini tidak ada hubungannya dengan keahlian seseorang. Bahkan alkemis terkuat pun tidak berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil setiap saat. Ambil contoh Long Chen sendiri. Dia memiliki ingatan tentang Kai Sarpil. Keterampilan alkimia miliknya bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Dia belum pernah bertemu lawan yang layak. Namun meski begitu, Long Chen juga memiliki waktu ketika dia melakukan kesalahan. Kuali Langit dan Bumi adalah salah satu dari 10 artefak kekacauan agung. Ketika bekerja sama dengan Huolinger, itu juga menyebabkan pil meledak. Dalam kata-kata Kuali Langit dan Bumi, kegagalan pil terkadang terkait dengan keberuntungan karma seseorang, perubahan hukum langit dan bumi, serta hukum alam semesta. Bahkan Kuali Langit dan Bumi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak peduli level apa seorang alkemis, selama mereka memurnikan pil, bahkan jika mereka adalah yang paling akrab, mereka harus benar-benar fokus. Mereka tidak berani sedikitpun ceroboh. Gemuruh. Bola api di dalam tungku melonjak semakin ganas. Ekspresi Long Chen sangat serius. Kekuatan spiritualnya melonjak. Dia tidak berani sedikitpun ceroboh saat dia terus-menerus mengaduk bola api. Pada saat yang sama, dia juga harus mengamati perubahan mereka untuk mencegah mereka menyerang atau melebur satu sama lain. Mengatur suatu negara seperti memasak ikan kecil. Memahami Grendao seperti memurnikan pil abadi. Pernahkah Anda berpikir tentang siapa Anda di dunia ini di dalam tungku ini? Bola api apa itu? Apa cairan obat itu? Apa itu tanganmu? Tanya Kuali Langit dan Bumi. Hati Long Chen bergetar. Kata-kata Kuali Langit dan Bumi adalah pengingat bagi Long Chen. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba memikirkan kata-kata dari guru halaman murni. Jika tungku ini adalah dunia sembilan surga, lalu apakah 999 bola api ini mewakili 999 ras? Kekuatan Pesawat Cairan obat adalah sumber makanan mereka, sedangkan tangan spiritualnya adalah hukum yang menyeimbangkan dunia ini. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah dia benar-benar seorang penguasa? Jika dia seorang penguasa, maka tujuannya adalah untuk memakannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dunia yang tampaknya seimbang ini sebenarnya dikendalikan oleh orang lain. Dikendalikan oleh orang lain? Long Chen tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Jika dia adalah salah satu dari 999 pil ini, apakah karena dia terlalu kuat yang menyebabkan dunia ini menjadi tidak seimbang? Apakah itu sebabnya tangan itu ingin menyingkirkannya? Ledakan Tidak baik Long Chen menjerit kaget. Saat dia terganggu, tiga bola api bergabung menjadi satu. Begitu mereka bergabung, mereka membentuk bola api besar. Ketika kekuatan spiritual Long Chen menyentuhnya, itu benar-benar menghindari tangan spiritual Long Chen dan langsung menyerang bola api lainnya. Adapun bola api itu, mereka mengira telah diserang dan langsung melancarkan serangan balik. Akibatnya, mereka langsung terserap, dan bola api itu tumbuh sekali lagi. Ini sudah berakhir. Saat bola api itu melahap enam bola api, Long Chen menghela nafas. Itu telah melahap terlalu banyak bola api. Jika dihancurkan, maka energi obat yang telah mereka serap akan diambil kembali. Namun, dengan hilangnya sembilan pil, pil lainnya harus dibagi rata. Meskipun ada 990 pil, efek dari setiap pil akan sangat kecil jika sembilan pil itu dibagi rata. Tapi alkimia memang seperti itu. Bahkan efek sekecil apapun akan menyebabkan semua usaha Anda sebelumnya menjadi sia-sia. Kalau tidak, mengapa Anda perlu mengontrol jumlah energi obat secara akurat sebelum memurnikan? Bahkan jika dia mencoba menyelamatkannya sekarang, tidak ada artinya. Bahkan jika dia berhasil, kualitas pil obatnya tidak akan bagus. Long Chen mengabaikan mereka dan dengan tenang menonton. Bagaimanapun, kuali langit dan bumi tidak akan meledak. Ketika tangan spiritual Long Chen meninggalkan kuali langit dan bumi, tanpa campur tangan Long Chen, bola api itu segera mengamuk. Beberapa mulai melahap cairan obat dengan gila-gilaan, sementara yang lain menyerang bola api lainnya. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa beberapa bola api benar-benar berkumpul seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Ini. Adegan itu menyebabkan Long Chen tercengang. Sebelumnya, bola api itu paling banyak memiliki kesadaran. Tetapi ketika tangan spiritual Long Chen pergi, pil obat itu tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Long Chen bahkan melihat beberapa bola api bersembunyi di sudut. Mereka tidak berkelahi, juga tidak menyerap cairan obat. Mereka seperti penonton, diam-diam menonton semuanya. Ketika kekuatan spiritual Anda ada di dalam kuali, semua yang ada di dalam kuali berada di bawah kendali Anda. Anda mengganggu tau surgawi, mengganggu hukum. Atau mungkin Anda adalah tau surgawi, dan Anda adalah hukumnya. Tapi ketika kekuatan spiritualmu meninggalkan kuali, itu menjadi versi miniatur dunia ini. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan penyapu itu tentang tau surgawi? Para tau surgawi tidak tahu awalnya, mereka tidak tahu akhir, mereka tidak tahu akhir, mereka tidak tahu asal-usul, mereka tidak tahu luar yang besar, mereka tidak tahu kecil di dalam. Aku mengerti sekarang, tidak ada besar atau kecil di dunia ini, tidak ada asal atau asal, tidak ada di dalam atau di luar. Yang disebut besar atau kecil di dalam dan di luar hanyalah semacam persepsi yang kita miliki. Dari apa yang saya lihat, kuali itu hanyalah ruang kecil. Jika saya salah satu dari bola api itu, maka kuali adalah seluruh dunia. Pada saat itu, Long Chen memperoleh pemahaman baru tentang tau surgawi. Ketika Long Chen mendengar penjelasan Jingyuan, dia masih bingung. Tetapi dengan pengingat Heaven and Earth Cauldron, Long Chen langsung mengerti. Ledakan Tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di dalam kuali. Bab 4705 Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa bola api yang mengumpulkan energi paling banyak benar-benar meledak. Itu tidak diserang, tetapi malah meledak dengan sendirinya. Begitu meledak, bola api melahap energinya dan menjadi bola api terkuat di dalam kuali. Tapi itu baru saja terbentuk ketika bola api yang biasa-biasa saja menembus tubuhnya. Bola api itu seperti pembunuh tersembunyi. Tidak diketahui bagaimana ia menemukan kelemahan lawannya, tetapi ia telah membunuhnya dengan pukulan fatal. Kuali langit dan bumi sekarang dalam kekacauan total. Semua bola api saling membantai dengan gila-gilaan. Bahkan bola api yang bersembunyi di samping ditarik masuk. Ledakan Tepat pada saat ini, energi kawah langit dan bumi benar-benar kehilangan keseimbangan. Dengan ledakan keras, semua bola api langsung menghilang, berubah menjadi abu hitam. Semua suara menghilang, dan Long Chen dipenuhi keringat dingin. Meskipun itu hanya pertempuran bola api, Long Chen merasa seperti telah melihat kelahiran dan kehancuran dunia. Melihat abu hitam tak berujung, Long Chen sangat terkejut. Apa yang Anda lihat? Tanya kuali langit dan bumi. Aku melihat banyak. Gumam Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat adegan alkimia yang gagal. Itu telah memberinya banyak inspirasi. Ayo, mari kita lanjutkan pemurnian. Di bawah bimbingan kuali langit dan bumi, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Dia memulai percobaan keduanya. Kali ini, Long Chen tidak membagi perhatiannya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyeimbangkan energi setiap pil, membiarkan energi kuali langit dan bumi bersirkulasi tanpa henti, menjaga keseimbangan yang aneh. Gemuruh. Long Chen menarik kekuatan spiritualnya, dan tungku pil mulai bergemuruh. Dia harus menarik kekuatan spiritualnya untuk memungkinkan pil menyerapki spiritual sebanyak mungkin dan membentuk kesadarannya sendiri. Jika Long Chen tidak menarik kekuatan spiritualnya, pil itu akan kehilangan spiritualitasnya. Maka pil yang disempurnakan seperti itu tidak akan bermutu tinggi. Namun, begitu Long Chen menarik kekuatan spiritualnya, situasi di dalam kuali tidak lagi berada di bawah kendali Long Chen. Pada saat ini, itu semua tergantung pada keberuntungan. Ini juga mengapa tidak peduli level apa seorang alkemis, selalu ada kemungkinan gagal. Ledakan. Dengan ledakan keras, kuali langit dan bumi bergetar hebat, dan kuali itu terdiam sesaat. Long Chen dengan hati-hati mengangkat tutupnya, dan 999 sinar cahaya ilahi membubung ke langit. Huh. Long Chen melambaikan tangannya yang besar. Cahaya ilahi melonjak dan memblokir pil-pil ini. Mereka ingin melarikan diri begitu mereka keluar. Bagaimana mungkin Long Chen membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Kesuksesan. Long Chen melihat pil yang melayang di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Ketika pil-pil ini keluar dari tungku, cahaya ilahi mereka melonjak, tetapi sekarang redup. Tubuh mereka keriput seperti jeruk kering. Namun, Long Chen tahu bahwa ini adalah jubah pil khusus. Itu bisa menyegel semua efek obat dari pil, dan juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan rahasia surga. Hanya jubah pil semacam ini yang memungkinkan begitu banyak inti emas kelas tertinggi muncul di dunia ini pada saat yang bersamaan. Jika tidak, setelah Golden Core kelas tertinggi ini muncul, hanya satu dari mereka yang dapat bertahan sementara sisanya akan dihancurkan oleh Dao Surgawi. Nilai tertinggi berarti satu-satunya. Dengan memadatkan jubah pil yang bisa menyembunyikan rahasia surga, seseorang bisa muncul di dunia ini tanpa keraguan sedikitpun. Selama mereka tidak menghancurkan jubah pil, tidak peduli berapa banyak inti emas tingkat tinggi yang muncul bersamaan, itu akan baik-baik saja. Menyempurnakan 999 inti emas kelas tertinggi sekaligus bahkan mengejutkan Long Chen. Jika berita ini menyebar, pasti akan menakuti sekelompok besar orang sampai mati. Dao Alkimia adalah Grand Dao. Seperti kata pepatah, Grand Dao terhubung ke langit. Pil pemurnian juga merupakan jenis kultivasi. Anda harus hati-hati memahami misteri di dalamnya. Jangan abaikan proses demi hasil, kata kawah langit dan bumi. Terima kasih banyak atas petunjuk senior. Long Chen mengerti. Long Chen menganggup dengan hormat. Di masa lalu, dia memurnikan pil murni demi mendapatkan pil. Tapi sekarang Long Chen mengerti betapa banyak peluang yang telah dia siasiakan selama ini. Huo Ling Er, apakah kamu mengerti? Tanya kuali langit dan bumi. Saya sudah menghafal prosesnya, dan saya tidak akan salah ritme. Perubahan kekuatan spiritual dan perubahan nyala api tidak menjadi masalah bagi saya. Hanya saja kekuatan spiritual saya tidak sekuat kakak Long Chen. Saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya sesempurna kakak Long Chen, kata Huo Ling Er dengan sedikit rasa malu. Bagimu mengatakan kata-kata seperti itu, itu berarti kamu tidak benar-benar mengerti bahwa seni keseimbangan adalah teknik yang menggunakan empat tail untuk mengatasi seribu kati. Long Chen juga menggunakan kekerasan untuk mengontrol kekuatan spiritualnya di awal. Kemudian, Anda melihat perubahan kekuatan spiritualnya, kontrol ritme, dan perubahan nyala api. Sebenarnya, itu semua adalah perubahan di dalam tungku. Selama kamu mengerti, yah, kamu hanya roh api. Untuk dapat memahami ini sudah sangat luar biasa. Long Chen dan aku akan menyempurnakan dua tungku pil lagi. Amati perubahannya dengan cermat, kata Cauldron of Surga dan Bumi. Berdengung. Kuali Surga dan Bumi sekali lagi mulai memurnikan pil. Kali ini, dengan pengalaman sebelumnya serta bimbingan Kuali Langit dan Bumi, kendali Long Chen atas kekuatan spiritualnya menjadi jauh lebih mudah. Itu seperti yang dikatakan Kuali Langit dan Bumi. Seni keseimbangan adalah sejenis keterampilan. Itu jelas bukan sesuatu yang mengandalkan kekerasan. Setelah Anda memahami keterampilan semacam ini, semuanya akan menjadi sederhana. Dia berhasil memurnikan dua tungku pil berturut-turut. Tungku ketiga dikendalikan oleh Huo Linger. Seperti yang diharapkan, meskipun Huo Linger pintar, dia masih merupakan roh api. Kemampuan pemahamannya tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Dia gagal di tengah tungku ketiganya. Itu merupakan pukulan besar bagi Huo Linger. Long Chen menghiburnya, menyuruhnya untuk tidak takut. Bahkan jika dia gagal, Long Chen masih dapat memahami berbagai tau surgawi dari dunia yang tidak seimbang di dalam Kuali Langit dan Bumi. Bagi Long Chen, panen itu bahkan lebih besar dari kesuksesan. Jadi Long Chen memberitahu Huo Linger untuk tidak takut gagal. Bagaimanapun, apakah dia berhasil atau gagal, Long Chen tetap mendapat manfaat. Mendengar kata-kata menghibur Long Chen, Huo Linger tidak lagi tidak sabar. Di bawah bimbingan Cauldron of Heaven and Earth, dia terus memurnikan pil. Setelah gagal tujuh kali, dia akhirnya berhasil pada percobaan kedelapan. Setelah berhasil kali ini, kepercayaan diri Huo Linger meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga ingat triknya. Dia menyempurnakan dua kali lagi, keduanya berhasil. Dia segera memeluk Long Chen, tertawa dan melompat ke girangan. Datang, mari beralih ke yang berikutnya, pil teratai ilahi. Kata kuali langit dan bumi. Long Chen buru-buru mengikuti instruksi Cauldron of Heaven and Earth. Dia mengeluarkan semua bahan obat dalam formula secara teratur. Dengan pengalaman sebelumnya, semuanya menjadi lebih sederhana. Long Chen menyempurnakannya terlebih dahulu, dan kemudian dia menyuruh Huo Linger belajar. Huo Linger tahu bahwa pil obat sangat penting bagi Long Chen. Dia selalu rajin belajar. Selanjutnya, alkimia membutuhkan kontrol. Ini juga akan sangat membantu kultifasinya. Baginya, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Yang paling penting, kuali surga dan bumi kadang-kadang memberikan petunjuknya. Itu membuatnya sangat berterima kasih kepada Cauldron of Heaven and Earth. Pada saat semua pil teratai suci telah disempurnakan, setengah bulan telah berlalu. Huo Linger sudah memahami semua metode pemurnian. Sekarang, hal-hal ini bisa diserahkan kepadanya. Long Chen baru saja akan pergi ketika Cauldron of Heaven and Earth berbicara. Tidakkah kamu merasa seperti melupakan sesuatu yang sangat penting? Apa itu? Apakah kamu lupa apa yang paling tidak dimiliki oleh Dragon Blood Legion? Tanya kuali langit dan bumi. Long Chen menatap kosong untuk waktu yang lama, tidak dapat mengingat apa itu. Apakah kamu lupa tentang buah amanat surgamu? Oh! Long Chen menamparkan pahannya dan melompat. Bab 4706 Berdengung Kuali langit dan bumi bergetar, dan pil obat dengan sembilan nebula di atasnya terbang keluar dan mendarat di tangan Long Chen. Bagian dalam pil ini keruh dan tampak biasa-biasa saja, tetapi mengandung sejumlah besar energi takdir surgawi. Memegangnya, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Ini benar-benar berhasil. Meskipun kuali langit dan bumi telah mengatakan bahwa dia akan dapat memurnikan pil nasib surga begitu kekuatannya mencapai tingkat itu, Long Chen masih tidak berani mempercayainya. Ini adalah pil takdir surga bintang sembilan. Itu disempurnakan dari buah takdir surga bintang sembilan puluh sembilan, dan fluktuasinya persis sama dengan buah takdir surga bintang sembilan. Dengan kata lain, pil nasib surga ini bisa menciptakan ahli takdir surga bintang sembilan yang kuat. Itu praktis menantang surga. Sebelumnya, Long Chen bermasalah. Dia memiliki lebih dari 509 buah nasib surga, dan bagaimana mendistribusikannya adalah masalah besar. Meskipun dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mendistribusikannya, para prajurit Dragon Blood tidak akan keberatan, sebagai kepala Dragon Blood Legion, dia harus bersikap adil. Ini juga mengapa Long Chen tidak terburu-buru untuk mendistribusikan buah takdir surga bintang sembilan. Dia sendiri tidak tahu bagaimana mendistribusikannya. Perbedaan kekuatan antara ahli nasib surga bintang delapan dan ahli takdir surga bintang sembilan terlalu besar. Sekarang, buah takdir surga bintang sembilan puluh sembilan dapat digunakan untuk menyempurnakan pil takdir surga bintang sembilan. Itu membuat Long Chen meraung kegirangan. Ini berarti bahwa seluruh legion Dragon Blood akan memiliki ahli takdir surga bintang sembilan di masa depan. Long Chen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya legion Dragon Blood begitu mereka semua menjadi ahli takdir surga bintang sembilan. Apakah ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan mereka? Jangan terlalu bersemangat. Menyempurnakan buah takdir surga adalah tugas yang melelahkan. Selain itu, hanya kamu yang bisa melakukannya. Huo Linger dan aku tidak bisa melakukannya untukmu, kata kuali langit dan bumi. Ah, mengapa demikian? Long Chen merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Long Chen hanya memiliki beberapa puluh ribu buah bintang delapan. Sembilan puluh sembilan dari mereka hanya bisa digunakan untuk memperbaiki pil bintang sembilan. Legion Dragon Blood memiliki lebih dari tujuh ribu orang, tetapi mereka masih kurang. Jika mereka menginginkan lebih banyak pil nasib bintang delapan, mereka harus memperbaiki pil takdir bintang tujuh. Tetapi mereka juga tidak memiliki cukup buah nasib bintang tujuh. Jika enam bintang tidak cukup, maka Long Chen akan mulai dengan lima bintang. Ini akan menjadi usaha yang mengerikan bagi Long Chen. Lima bintang untuk memurnikan enam bintang, enam bintang untuk memurnikan tujuh bintang. Sampai ke sembilan bintang. Jika Long Chen mengandalkan dirinya sendiri, bukankah dia akan muntah darah? Tidak ada cara lain. Kamu harus tahu bagaimana buah dao surgawi ini muncul. Kamu adalah tuan mereka, dan hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk menyatu dengan mereka. Bahkan aku tidak bisa, kata kawah langit dan bumi. Kuali surga dan bumi mengacu pada pohon dao surgawi. Kulit kepala Long Chen mati rasa. Jangan terlalu memikirkannya. Perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Selama kamu mengambil langkah pertama, kamu tidak akan jauh dari kesuksesan. Tidak baik takut akan masalah, kata kuali langit dan bumi. Long Chen juga memahami prinsip ini. Tapi memikirkan proses pemurnian, dia merasa putus asa. Tapi untuk legion dragon blood, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Berdengung. Kuali surga dan bumi bergetar, dan puluhan ribu buah dao surgawi muncul di dalamnya. Long Chen melompat kaget. Senior, apakah kamu mencoba membuat jus? Jus pantatku. Aku hanya ingin menguji batas atas kekuatan spiritualmu dan melihat berapa banyak pil yang bisa kamu saring paling banyak sekaligus. Jika Anda hanya dapat memurnikan satu pil pertungku, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apalagi kamu? Aku juga sudah tidak sabar, kata kawah langit dan bumi. Kamu bisa melakukan ini. Long Chen sangat senang. Berdengung. Energi api Long Chen meletus. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya mengalir masuk. Long Chen senang menemukan bahwa memurnikan pil takdir surga seratus kali lebih mudah daripada memurnikan pil penguasa dewa. Ledakan. Nilai waktu sebatang dupa kemudian, kuali surga dan bumi bergetar. Ratusan pil telah disempurnakan, dan semuanya memiliki bintang lima. Kuali surga dan bumi sangat berhati-hati. Itu telah mengeluarkan buah takdir surga bintang empat untuk disempurnakan terlebih dahulu. Takut membuat kesalahan dan tidak memiliki cukup buah takdir surga akan terasa canggung. Ratusan buah takdir langit bintang lima hanya bisa memperbaiki beberapa lusin buah takdir langit bintang enam. Itu bahkan tidak bisa memperbaiki satu buah takdir surga bintang tujuh. Untungnya, ini adalah awal yang baik, dan kuali langit dan bumi terus disempurnakan. Kekuatan spiritual Long Chen sangat luas. Menambah kontrolnya yang luar biasa dan pengalaman alkimia yang kaya, batas Long Chen ditentukan. Paling-paling, dia bisa memperbaiki sejuta buah nasib surga sekaligus. Satu juta buah takdir surga bintang lima dapat memurnikan kira-kira enam belas ribu buah takdir surga bintang enam, seratus buah takdir langit bintang tujuh, dan satu buah takdir surga bintang delapan. Sepertinya dia masih jauh dari tujuannya. Namun, Long Chen memiliki banyak buah takdir surga bintang enam dan tujuh bintang. Long Chen membuat perhitungan kasar. Begitu dia selesai menyempurnakan semuanya, celahnya tidak akan terlalu besar. Maka, Long Chen mulai memurnikan pil siang dan malam. Suatu hari, dua hari, Long Chen tidak tidur atau istirahat. Setelah pemurnian selama satu bulan penuh, dia akhirnya menyempurnakan lebih dari delapan ribu pil takdir surga bintang sembilan. Long Chen akan menjadi gila. Matanya mulai kehilangan fokus, dan dia sedikit linglung. Ketika Long Chen keluar dari pengasingan dan melihat Guoran dan yang lainnya, mereka melompat ketakutan. Bos, kamu baik-baik saja. Guoran buru-buru mendukung Long Chen. Saat ini, Yu King Suan dan Bai Shishi menggantikan Guoran dan membantu Long Chen duduk. Long Chen, apa yang terjadi padamu? Wajah Yu King Suan penuh dengan kesusahan. Dia belum pernah melihat Long Chen begitu lelah. Aku baik-baik saja. Guoran, bagikan buah dan pil ini kepada saudara-saudara. Ada fluktuasi khusus yang datang dari mereka. Biarkan semua orang memilih yang sesuai dengan atribut mereka. Jika ada kekurangan, aku akan mendapatkan lebih banyak, kata Long Chen. Alasan Long Chen memurnikan beberapa ratus pil lagi adalah untuk memberi lebih banyak kelonggaran kepada semua orang. Saat Guoran melihat pil dan buah-buahan, dia langsung mengerti. Dia menganggup dan pergi. Akhirnya aku bisa istirahat. Long Chen meregangkan tubuh dan bersandar. Akibatnya, dia bersandar kepelukan Bai Shishi. Wajah Bai Shishi langsung memerah. Untungnya, hanya dia dan Yu King Suan yang tersisa di ruangan itu. Meski begitu, dia masih merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia ingin mendorong Long Chen menjauh, tapi dia agak enggan. Ketika dia diam-diam menatap Long Chen, dia menemukan bahwa Long Chen sudah tertidur. Bai Shishi tidak lagi merasa malu. Sebaliknya, itu digantikan oleh sakit hati. Long Chen terlalu lelah. Dari pertempuran di gerbang sembilan surga sampai sekarang, dia tidak beristirahat sejenak. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa bertahan. Ketika Long Chen bangun, dia menemukan Yu King Suan dan Bai Shishi berbaring di bahu kiri dan kanannya. Keduanya awalnya saling berbisik. Ketika Long Chen bangun, keduanya buru-buru bangkit dari pelukan Long Chen. Long Chen mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping mereka. Dia ingin menjadi penuh kasih sayang untuk sementara waktu lebih lama. Lagi pula, dia belum pernah merasakan pesona semacam itu dengan hati-hati sebelumnya. Tidak bagus, tidak bagus. Saat ini, Bai Xiaoleh berteriak dan berlari masuk. Bab 4707 Apa yang sedang terjadi? Long Chen buru-buru duduk. Bai Xiaoleh tidak tahu bahwa dia telah merusak rencana saudara iparnya. Dia juga tidak melihat ekspresi malu-malu Bai Shishi dan Yu King Suan. Dia menoleh ke Long Chen. Bos, banyak orang jahat datang ke akademi. Mereka sangat arogan. Jahat. Seberapa ganas. Long Chen terkejut. Aku tidak tahu. Mereka sudah mulai bertengkar di halaman depan. Sepertinya perkelahian bisa terjadi kapan saja. Dekan tidak ada di sini, dan yang lainnya juga tidak ada di sini. Bos, cepat dan pergi lihatlah. Kata Bai Xiaoleh dengan cemas. Ayo kita lihat. Long Chen mengikuti Bai Xiaoleh keluar. Bai Shishi dan Yu King Suan juga mengikuti. Tapi Long Chen berkata, jangan keluar untuk saat ini. Semua orang di Dragon Blood Legion harus menghindari menunjukkan diri. Mengapa? Bai Shishi tidak mengerti. Long Chen hendak mengatakan sesuatu ketika Yu King Suan menarik tangan Bai Shishi. Tidak ada yang bisa dilihat di sana. Ayo makan pil obat yang diberikan Long Chen kepada kita. Long Chen telah memberikan Bai Shishi, Yu King Suan, Guo Ran, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Xia Chen, dan Bai Xiaoleh pil khusus nasib bintang sembilan. Pil obat ini sangat cocok dengan kemampuannya. Karena Bai Shishi dan Yu King Suan bersama Long Chen, mereka tidak memakan pil obat. Jadi mereka tidak memasuki pengasingan. Meskipun Bai Shishi agak enggan, dia masih ditarik oleh Yu King Suan. Setelah Bai Shishi dan Yu King Suan pergi, Long Chen berjalan bersama Bai Xiaoleh. Long Chen bertanya, Apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Aku tidak tahu. Aku baru saja memakan pil obat, tetapi tidak ada reaksi. Semuanya dalam pengasingan. Aku tidak ada hubungannya sendiri, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Aku mendengar raungan keras datang dari halaman depan. Raungan itu sangat menembus. Itu seharusnya raungan marah Shane King, dan niat membunuhnya tidak disembunyikan sedikitpun. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya segera berlari untuk melaporkan kepada Anda. Saya takut menunda masalah ini, kata Bai Xiaoleh dengan tergesa-gesa. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Terus terang, kamu hanya seorang pengecut yang tidak berani menonjol. Pada saat ini, perubah iblis ekor sembilan bermata ungu muncul di bahu Bai Xiaoleh dengan ekspresi jijik. Tentu saja tidak, Bai Xiaoleh berkata dengan marah. Kamu pengecut dan malas. Kamu membiarkanku mencernapilnya, tapi kamu bahkan tidak berani membela dirimu sendiri ketika kamu dalam masalah. Mengikutimu kemana-mana benar-benar memalukan. Perubah iblis bermata sembilan bermata ungu melengkungkan bibirnya dan berkata, seekor rubah kecil yang membuat ekspresi manusia terlihat sedikit lucu. Aku, 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 Bai Xiaoleh sangat cemas hingga wajahnya memerah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Long Chen menepuk bahu Bai Xiaoleh. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi akhirnya mengenai kepala rubah berekor sembilan bermata ungu. Tamparan itu membuat rubah kecil itu jatuh. Aiyah. Rubah kecil itu ditampar dan langsung menjadi marah. Sebelum bisa memarahi siapapun, Long Chen buru-buru berkata, Maaf. Kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Rubah kecil itu sangat marah. Kamu juga orang jahat. Hei, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan menangis, maafkan aku. Long Chen buru-buru meminta maaf saat melihat air mata di mata rubah kecil itu. Sebenarnya, Long Chen benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dia ingin menghibur Bai Xiaoleh karena kebiasaan, tetapi dia lupa tentang posisi rubah kecil itu. Long Chen buru-buru memeluk rubah kecil itu dan meletakkannya di bahunya. Baru saat itulah rubah kecil berhenti menangis. Bai Xiaoleh juga buru-buru meminta maaf kepada rubah kecil itu. Melihat ekspresi sedih Bai Xiaoleh, rubah kecil itu berbalik, tidak memandangnya. Bai Xiaoleh agak malu. Long Chen menepuk pundaknya. Pengecut ya pengecut. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bos, aku, Bai Xiaoleh agak panik. Long Chen melanjutkan, apakah Guoran memberitahumu bahwa kamu juga anggota Dragon Blood Legion? Dia melakukan. Bai Xiaoleh agak emosional. Sebelumnya, dia selalu ingin bergabung dengan Dragon Blood Legion, tetapi Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak setuju, juga tidak menolak. Bai Xiaoleh pergi mencari Guoran. Guoran telah memberitahunya bahwa bergabung dengan Dragon Blood Legion tidaklah mudah. Kecuali dia bisa mendapatkan persetujuan semua orang, tidak mungkin bosnya mengizinkan dia bergabung. Namun, setelah sekian lama, serta gerbang sembilan surga, kinerja Bai Xiaoleh benar-benar mendapatkan persetujuan semua orang. Setelah kembali ke Akademi, Guoran memberitahu Bai Xiaoleh bahwa semua orang telah setuju untuk mengizinkannya bergabung dengan Dragon Blood Legion. Pada akhirnya, yang kurang dari dirinya hanyalah persetujuan atasannya. Sekarang setelah Long Chen mengungkitnya, Bai Xiaoleh merasa senang sekaligus gugup. Di dunia kultifasi, orang-orang memuja ahli, dan Bai Xiaoleh tidak terkecuali. Setiap orang di Dragon Blood Legion adalah seorang ahli. Bai Xiaoleh dengan tidak sabar berharap dia bisa bergabung dengan mereka. Itu karena dia melihat bahwa masing-masing prajurit Dragon Blood adalah prajurit sejati. Ia pun berharap suatu saat bisa menjadi ahli seperti mereka. Apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan oleh siapapun di Dragon Blood Legion jika mereka mengetahui bahwa aku sedang beristirahat sementara yang lain dalam pengasingan? Tanya Long Chen. Aku, aku, tidak tahu. Bai Xiaoleh bingung. Legion Dragon Blood kami adalah ikatan hidup dan mati saudara. Tidak ada hirarki. Setiap orang bisa menjadi pemimpin Legion Dragon Blood. Kami berbagi kemuliaan bersama, dan jika satu jatuh, kita semua jatuh. Bahkan jika kesalahan satu orang menyebabkan seluruh Legion dimusnahkan, hanya akan ada tawa di jalur Yellow Springs. Tidak akan ada keluhan, kata Long Chen. Bos, wajah Bai Xiaoleh dipenuhi dengan keterkejutan. Saya memimpin seluruh Legion Darah Naga. Mereka telah menyerahkan hidup mereka di tangan saya, dan saya juga dapat menyerahkan hidup saya di tangan mereka. Ini adalah Legion Darah Naga, kata Long Chen. Bai Xiaoleh dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memahami Dragon Blood Legion, benar-benar memahami Long Chen. Kamu sudah lulus ujian. Kamu sekarang adalah anggota Dragon Blood Legion. Maka mulai hari ini, kamu tidak perlu takut sedikitpun. Apapun bencana yang kamu sebabkan, kami akan memikulnya. Untuk Anda. Jadi jangan menjadi pengecut setiap saat. Bahkan jika langit runtuh, aku akan membantumu menahannya. Ingat, Dragon Blood Legion adalah satu hati. Kami berbagi kehormatan dan aib. Long Chen menepuk pundak Bai Xiaoleh. Bos, Bai Xiaoleh sangat emosional sehingga dia hampir menangis. Long Chen sudah mengakui bahwa dia adalah anggota Dragon Blood Legion. Sembilan kecil. Long Chen menoleh untuk melihat Valet I-9 Tiled Fox di bahunya. Rupa berekor sembilan mata Valet memiliki ekspresi sedih. Long Chen berkata. Kamu dan Xiaoleh adalah satu. Kamu berbagi kemuliaan dan aib. Kepribadian Xiaoleh lemah, jadi seringkali kamu harus menjadi orang yang mendukungnya. Ingat, kalian berdua setara. Legion Dragon Blue telah mengakuinya, dan itu juga berarti mereka telah mengakuimu. Alasan mereka mengakuimu bukan karena dia, mengerti. Bos. Kata-kata Long Chen menyebabkan mata rubah kecil itu memerah. Long Chen menggosok kepala rubah kecil itu. Kamu bukan aksesori, kamu juga bukan hewan peliharaan siapapun. Kamu adalah kamu. Ketika Xiaoleh melakukan sesuatu yang salah, kamu memiliki hak untuk mengendalikan masa depan kalian berdua. Kamu tidak dapat membiarkan Xiaoleh melakukan apa yang dia suka secara membabi buta. Bisakah aku benar-benar? Tanya rubah kecil. Tentu saja. Jika Xiaoleh tidak mau, katakan padaku dan aku akan menempatkannya di tempatnya, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku sudah lama tidak menyukainya. Teriak rubah kecil dengan penuh semangat. Itu bukan dari ras manusia, tapi tidak menyangka Long Chen memperlakukannya seperti ini. Dia memperlakukannya sama seperti Bai Xiaoleh. Itu membuatnya bersemangat dan bersyukur. Bos, melihat rubah kecil itu begitu bersemangat, Bai Xiaoleh punya firasat buruk. Suara mendesing. Long Chen menempatkan rubah kecil di bahu Bai Xiaoleh. Rubah kecil itu segera menjadi sombong. Diam, kita akan sampai di aula depan. Jangan ganggu resepsi bos. Bibir Bai Xiaoleh melengkung, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia hanya bisa mengikuti Long Chen ke aula depan. Apakah kepala Akademi Lingqiao Anda semuanya bajingan di dalam sumur? Tidak seorang pun berani menunjukkan diri. Long Chen baru saja mencapai depan aula ketika satu kalimat terdengar. Kalimat itu langsung membuatnya geram. Sembilan kecil. Dipahami. Rubah berekor sembilan mata ungu segera menjadi bersemangat. Bab 4708. Suara mendesing. Ketika Long Chen melangkah ke aula depan, mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu dia seperti pedang tajam. Baru saat itulah Long Chen menyadari bahwa aula itu penuh sesak dengan orang. Atau lebih tepatnya, tidak bisa disebut orang, karena ada ras lain di sini. Meskipun mereka terlihat seperti manusia, aura mereka berbeda. Aura orang-orang ini mengandung aura kuno. Ada juga kekacauan utama yang mengalir di sekitar mereka. Mereka benar-benar berbeda dari para ahli yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Ada orang tua dan muda, pria dan wanita. Aura anak muda itu sama dengan aura Long Chen, di alam dewa awal. Adapun orang tua, mereka semua saint kings. Orang-orang ini semua sombong dan angkuh. Dagu mereka terangkat tinggi, dan mereka menggunakan lubang hidung untuk memandang rendah orang lain. Ketika Long Chen masuk, murid mereka sedikit menyusut. Yang mengejutkan mereka bukanlah aura Long Chen, juga bukan basis kultifasi Long Chen. Sebaliknya, fakta bahwa Long Chen membawa evil moon di punggungnya. Evil moon yang besar jauh lebih tinggi dari Long Chen. Itu terlalu mencolok, dan aura jahat yang berasal darinya menarik perhatian semua orang. Mereka semua tertarik pada evil moon Long Chen. Hei hei, sekarang kita bisa makan enak. Evil moon tertawa nakal. Tawanya meneteskan darah. Jangan main-main. Apakah nobs ini layak kamu serang? Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kata Long Chen. Evil moon jelas berencana memulai pembantaian. Itu baik-baik saja, tetapi harus melihat tempat itu. Ini adalah Akademi Langit Melonjak. Membunuh orang di Aula Utama adalah tabu. Orang lain mungkin bisa melakukannya, tapi Long Chen tidak bisa. Lagi pula, statusnya tidak cocok. Siapa kamu? Begitu Long Chen masuk, orang-orang menghalangi jalannya. Aula Utama penuh dengan orang, dan tidak ada tempat lagi. Melihat bahwa Long Chen hanyalah dewa, mereka mengira Long Chen hanyalah murid biasa. Pa! Orang yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Long Chen dikirim terbang keluar Aula oleh tamparan Long Chen. Dia berguling menuruni tangga dan pingsan tanpa mengeluarkan suara. Anda! Ketika Long Chen melukai seseorang, beberapa orang langsung marah. Dekan Long Chen. Pada saat itu, teriakan kaget datang dari dalam. Para pembudidaya yang kuat di sana terkejut. Pria muda ini adalah dekan Akademi Lingqiao. Apa dia salah dengar? Kerubah kecil itu tercengang saat melihat Long Chen mengirim orang itu terbang dengan tamparan. Dia mengirimkan suaranya ke Long Chen dan bertanya, Bos, bukankah Anda mengatakan akan membiarkan saya melakukannya? F.A. Tricek, itu hanya reaksi naluriah. Lain kali kamu lebih baik bereaksi lebih cepat. Long Chen baru ingat bahwa dia adalah dekan. Itu di bawah harga dirinya untuk memukul seseorang di sini. Direktur Long Chen, kamu akhirnya di sini. Pada saat ini, seorang diakentua dari Akademi hendak menangis. Tidak ada tokoh tingkat tinggi Akademi yang hadir sehingga dia tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan menerima mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini menempatkan seorang lelaki tua dengan basis kultifasi rendah di mata mereka? Mereka semua mengejeknya, tetapi dia tidak berani membalas. Dia hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa tokoh tingkat tinggi sedang dalam pengasingan dan akan segera keluar. Namun, dia tidak tahu kapan mereka akan keluar. Wakil dekan telah mengirimnya untuk menerima mereka, jadi dia bahkan curiga bahwa wakil dekan sengaja mempermainkannya. Di depan keberadaan jahat ini, dia hanya bisa tersenyum. Bahkan jika dia dikutuk, dia hanya bisa bertahan. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Dia juga berdoa agar orang-orang ini tidak berani membunuh siapapun di sini. Di tempat ini, setiap hari terasa seperti setahun. Dia sudah menemani mereka selama tiga hari. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menghabiskan tiga hari itu. Sekarang Longchen telah tiba, dia akhirnya bisa santai. Enyahlah. Melihat bahwa beberapa orang membeku di tempat setelah melihat Longchen, tidak tahu bagaimana menyingkir, rubah ekor sembilan bermata ungu di bahu Bai Xiaoleh dengan dingin berteriak. Dengan teriakan ini, gelombang ungu ki melonjak. Banyak orang mendengar suara Purple Eye Nine Tiled Demon Fox dan langsung merasa pusing. Untuk sesaat, mereka linglung. Mereka semua terkejut dan buru-buru memberi jalan. Longchen mengangguk. Rubah kecil ini bahkan lebih tanggap daripada Bai Xiaoleh. Ia tahu bagaimana mengendalikan situasi. Dia berjalan ke tengah aula. Petugas itu buru-buru naik untuk menyambutnya. Dia adalah seorang petugas, dan paling banyak dia bisa dianggap sebagai resepsionis. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk, jadi dia hanya bisa berdiri. Melihat sikap tunduk di Aken, pembangkit tenaga listrik di sini juga menjadi lebih berani. Bahkan ada pembangkit tenaga Shane King yang benar-benar duduk di kursi utama aula, jelas berusaha mencuri pusat perhatian. Enyahlah. Teriak rubah ekor sembilan bermata ungu saat Longchen berjalan menuju kursi kepala. Kamu adalah dekan Akademi Soaring Heaven. Saya tidak percaya itu. Cibir lelaki tua yang duduk di kursi kepala. Dia masih duduk di sana tanpa bergerak. Xiaoleh, pembunuh mutlak mata surgawi. Diagram ilahi little nine dari enam daos heavenly eyes muncul di pupil ungunya. Pada saat yang sama, diagram mata surgawi enam tau juga muncul di mata abai Xiaoleh. PFFT. Orang tua itu segera merasakan ada yang tidak beres. Dia akan melakukan serangan balik ketika dia tiba-tiba batuk seteguk darah dan jatuh dari tempat duduknya. Adapun Longchen, dia bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berjalan maju. Longchen berjalan, dan lelaki tua itu jatuh di samping kaki Longchen. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah ketika lelaki tua itu mencapai kaki Longchen, lehernya menghantam ujung evil moon yang ada di punggung Longchen. Evil moon sangat besar, dan berada di punggung Longchen. Gagangnya ada di bahu kanannya, sedangkan ujungnya ada di kaki kirinya. Itu hanya beberapa inci dari tanah. Leher lelaki tua itu terpotong oleh ujung evil moon. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum meninggal. Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Itu adalah raja suci. Bahkan jika tubuh fisiknya meledak, yuan spiritnya tidak akan hancur. Dan bahkan jika yuan spiritnya dihancurkan, keinginannya akan tetap ada. Tapi sekarang, auranya benar-benar lenyap. Dengan kata lain, dia benar-benar mati. Murid-murid yang datang bersamanya semuanya terkejut dan marah. Kamu benar-benar tidak memiliki integritas. Kata Longchen. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semua orang melihatnya. Dia yang menabrakku. Jangan salah menuduh orang baik, kata evil moon. Longchen tidak mau repot mendengarkan keragu-raguannya. Meskipun evil moon telah melakukannya dengan sempurna, Longchen menolak untuk percaya bahwa Sein King tidak akan merasakan bahaya dan memotong lehernya sendiri. Selanjutnya, apakah evil moon dianggap sebagai orang baik? Namun, sekarang bukan waktunya bertengkar dengan evil moon. Longchen hanya bisa berpura-pura bahwa ini hanya kecelakaan. Dia berjalan ke kursi kepala, menempatkan evil moon di sampingnya, dan perlahan duduk. Bodoh, cepat buatkan teh. Apakah kamu buta? Pada saat ini, rubah kecil memarahi Bai Xiaole. Membuat teh. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Selain itu, tidak ada teh. Bai Xiaole tercengang. Bodoh, kalau tidak ada teh, kamu bisa membuat air. Tegur rubah kecil itu. Namun, sebelum Bai Xiaole bisa melakukan apapun, petugas buru-buru menuangkan teh untuk Longchen. Longchen menyesap teh sebelum meletakkannya. Baru saat itulah dia dengan dingin menyapu pandangannya ke para ahli yang hadir. Siapa tadi yang berteriak di sini? Berdiri. Bab 4709. Teriak Longchen. Ribuan ahli di istana bergetar. Mereka tidak menyangka dekan Akademi Lingqiao begitu muda dan begitu mendominasi. Akademi Lingqiao dikenal sebagai Akademi nomor satu di dunia. Ini adalah warisan tertua di sembilan langit dan sepuluh bumi. Tamu terhormat telah datang berkunjung, tetapi tuan rumah bersembunyi seperti kura-kura. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Pada saat ini, seorang ahli botak dengan tanduk aneh di kepalanya menonjol. Dia adalah seorang hirarki. Menilai dari auranya, dia baru saja menjadi hirarki belum lama ini. Kidarahnya sangat kuat, dan energi takdir langitnya mendukungnya. Dia sebenarnya adalah ahli nasib surgawi bintang delapan. Tamu. Anda dihitung sebagai tamu. Enyahlah. Dengus Longchen. Ledakan. Kata-kata Longchen masih di ujung lidahnya ketika perisai tiga bunga yang cerah muncul di depan pria botak itu. Pria botak itu sudah lama bersiap. Dengan teriakan, dia meninju, mengumpulkan semua kekuatannya di tinjunya. Akibatnya, ketika tinjunya menghantam perisai tiga bunga, dia terkejut saat mengetahui bahwa tinjunya benar-benar tenggelam ke dalam perisai. Perisai itu sepertinya tidak mampu menahan serangannya, dan tubuhnya menabrak perisai itu. Kekuatan tinjunya telah lenyap tanpa jejak. Itu telah diserap oleh perisai. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan besar datang dari perisai, dan si botak terkejut menemukan bahwa kekuatan yang telah diserap darinya dikembalikan kepadanya tanpa perubahan apapun. PHEW. Pria botak itu melesat keluar istana seperti bola tanah liat dari ketapel, menghilang dalam sekejap mata. Tidak diketahui seberapa jauh dia telah dikirim terbang. Dari kelihatannya, dia pasti terbang keluar dari wilayah Akademi Lingkiau. Ketika diaken melihat itu, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Mulut orang itu telah busuk sebelumnya. Seperti yang diharapkan, orang jahat membutuhkan orang jahat untuk menghadapi orang jahat. Din Longchen adalah kutukan bagi orang jahat. Karena kamu tahu bahwa Akademi Lingkiau adalah akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh bumi, maka kamu seharusnya datang dengan hati yang penuh hormat. Kamu seharusnya tidak dengan arogan mengatakan omong kosong di sini. Jika Anda di sini untuk belajar dari kami, kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Tetapi jika Anda di sini untuk pamer dan menekan Akademi Lingkiau untuk membuktikan kekuatan Anda, maka saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apa yang Anda inginkan, kata Longchen dengan jijik. Sekilas Longchen tahu bahwa ada yang salah dengan aura sekelompok orang ini. Mereka berbeda dari semua makhluk hidup yang berhubungan dengan Longchen. Riak hukum dan daosurgawi yang mereka bawa berbeda. Kami datang ke sini tanpa niat buruk. Kami ingin menggunakan Akademi Lingkiau untuk memanggil anggota klan kami kembali. Namun, petinggi Akademi Lingkiau menghindari kami. Apa artinya ini? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan pedang panjang di punggungnya berteriak dengan dingin. Energi vital lelaki tua ini tidak jelas, dan riaknya tidak jelas. Namun, matanya setajam pisau. Dia jelas seorang Saint Ruler yang kuat yang mengedarkan auranya. Orang ini tidak mudah dihadapi. Namun, Longchen masih tidak menganggapnya serius. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Kamu dari klan Hetuo, kan? Pria tua itu sedikit terkejut ketika Longchen melihat identitasnya. Namun, dia masih mempertahankan ekspresi arogannya dan berkata, Itu benar. Orang tua ini ada di sini untuk membawa murid klan Hetuo kembali ke Imperial Heaven. Orang tua ini tidak membawa mereka kembali. Sebaliknya, saya ingin menyapa Akademi Lingkiau. Ini sudah sangat sopan. Bukankah terlalu kasar jika Akademi Lingkiau menjadi begitu dingin? Itu benar. Akademi Lingkiau terlalu kasar. Terlalu biadab. Akademi nomor satu di dunia. Apakah kamu lupa semua etiket dalam warisan? Dalam sekejap, para ahli yang hadir mulai saling mengkritik. Mereka akhirnya mengambil kesempatan untuk menyerang Longchen. Bai Xiaole berdiri di samping Longchen. Dia sedikit bingung. Jika dia dikritik oleh begitu banyak orang pada saat yang sama, dia tidak akan bisa menemukan cara untuk melawan. Namun, ketika dia melihat Longchen, dia menyadari bahwa Longchen tenang dan tenang. Dia tidak panik sama sekali. Etika lengkap. Anda tidak terlihat muda lagi. Apa? Anda sudah sangat tua, namun Anda hidup di kulit wajah Anda. Longchen berkata dengan jijik. Apa maksudmu? Wajah lelaki tua itu tenggelam. Siapa di antara kamu yang datang berkunjung? Longchen bertanya balik. Ini. Tapi aku. Pria tua itu hendak berdalih. Siapa di antara kamu yang mengirim hadiah? Longchen bertanya lagi. Kali ini, semua orang terdiam. Jika itu adalah hadiah, mereka dapat mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru dan lupa membawanya. Namun, jika mereka tidak membawa hadiah, itu tidak bisa dimaafkan. Selama mereka bukan musuh, tidak peduli sekte mana yang mereka tuju, mereka harus mengirimkan beberapa hadiah. Hadiah ini tidak perlu mahal. Kuncinya adalah mereka perlu menunjukkan sikap mereka ketika mengunjungi sekte tersebut. Sekte juga bisa menilai niat pihak lain dengan jumlah hadiah. Ketika orang pergi, selama mereka tidak berselisih, mereka akan mengembalikan hadiah itu. Meskipun hadiah balasan mungkin tidak lebih mahal dari hadiah, itu tidak akan membuat Anda menderita kerugian. Jika tidak, akan mudah bagi orang untuk mengkritik Anda dan memengaruhi reputasi Anda. Terus terang, berapapun banyak hadiah yang Anda kirim, sekte akan mengembalikan jumlah yang sama. Inilah yang disebut timbal balik kesopanan. Itu adalah metode dan metode untuk mempromosikan komunikasi. Melihat ekspresi orang-orang ini, Longchen tahu dia telah menebak dengan benar. Dia dengan jijik berkata, kamu datang dengan tangan kosong, tetapi mulutmu mengatakan kamu telah melakukan tugasmu. Kamu benar-benar memiliki hidung yang berbeda di selembar kertas. Wajah yang besar. Kata-kata Longchen menyebabkan semua ahli yang hadir memerah. Mereka terdiam setelah dibanta oleh Longchen. Bai Xiaolei menatap Longchen dengan pemujaan. Kata-kata Longchen sangat tajam. Itu seperti membunuh musuh di depan sembilan surga. Itu terlalu memuaskan. Kerubah kecil itu duduk di bahu Bai Xiaolei dengan dagu terangkat tinggi. Matanya terpancing ke bawah. Tindakan itu terlihat sangat melelahkan, tetapi tidak ada jalan lain. Kerubah kecil harus memasang postur tubuh yang tinggi dan menggunakan dagunya untuk memandang rendah orang. Selain di Aken Tua, ada tiga penatua lainnya di aula. Mereka bertugas membuat teh. Pada saat ini, mereka hampir memuji Longchen. Kata-kata Longchen terlalu memuaskan. Din, memang salah kami yang tidak sopan. Padahal, kami membawa kartu kunjungan dan bingkisan. Hanya saja saat kami masuk, agak semraut. Kami mengikuti kerumunan dan masuk tanpa mengetahui apapun. Saya benar-benar minta maaf, tapi ini adalah kartu kunjungan dan hadiah kami. Pada saat ini, seorang wanita keluar dengan hadiah di kedua tangannya. Ada juga kartu kunjungan di hadiah itu. Saat wanita itu keluar, banyak ahli mencibir. Dia sudah ada di sini, tapi dia baru mengeluarkan kartu kunjungan sekarang. Artinya berbeda, apalagi itu sangat memalukan. Lupakan saja, jika kamu memberikan hadiah ini saat ini, di satu sisi, itu akan merusak prestis semua sendiri. Di sisi lain, itu akan membuat Akademi Ling Xiaoku terlihat sombong dan tidak cukup murah hati. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja. Selama itu bukan permintaan kasar, Akademi Ling Kiau saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Melihat wanita itu bijaksana, nada suara Longchen menjadi lebih lembut. Ini salah kami. Kalau kami tahu kami salah, maka kami akan berubah. Bagaimana kami bisa melakukan kesalahan lagi? Silakan lihat, Din. Wanita itu memegang kotak kado dan kartu kunjungan dengan kedua tangan dan berkata dengan tulus. Bodoh? Apa yang kau pikirkan? Pergi dan dapatkan itu. Apakah Anda menunggu bos untuk mendapatkannya sendiri? Kepala besar Musia-Sia, perubah kecil mengirimkan suaranya ke Bai Xiaole. Baru saat itulah Bai Xiaole berlari ke depan dan mengambil kotak hadiah itu dan menyerahkannya kepada Longchen. Ketika Longchen melihat kartu kunjungan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu sebenarnya mereka. Bab 4710. Isi surat itu sederhana dan tulus. Tanda tangan terakhir berasal dari suku Thunder Falcon. Ketika Longchen melihat nama suku Thunder Falcon, gambar seorang gadis mungil namun anggun berambut perak dengan simbol petir yang berkedip di matanya muncul di benaknya. Lei Yuner. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca nama itu dengan lembut saat senyum muncul di wajahnya. Dia adalah gadis kecil yang lugas dan menyenangkan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Setelah membaca surat itu, Longchen menyerahkan surat dan kotak hadiah itu kepada Bai Xiaole. Bai Xiaole melihat bahwa Longchen tidak membuka kotak hadiah dan merasakan gatal di hatinya. Dia ingin membuka kotak kado untuk melihatnya tetapi dimarahi oleh rubah kecil. Bagaimana kamu bisa melihat hadiah di depan orang lain? Itu tidak sopan dan kamu tidak bisa mengintip. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata rubah kecil, Bai Xiaole harus menahan rasa ingin tahunya dan berdiri dengan patuh di samping Longchen. Din Longchen, Akademi Lingqiao memiliki sejarah panjang dan memiliki banyak cabang. Murid dapat ditemukan di setiap sudut dunia. Saya ingin tahu apakah ada murid dari suku Thunder Falcon saya yang datang untuk belajar. Gadis itu melihat bahwa Longchen telah menerima surat itu dan senyum muncul di wajahnya. Dia langsung bertanya dengan cemas. Tidak ada murid dari suku Thunder Falcon di Akademiku. Longchen menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Longchen, sedikit kekecewaan muncul di mata gadis itu. Dia akan berdiri dan pergi ketika Longchen berkata, Nona, Nona, tolong tunggu sebentar. Meskipun Akademi saya tidak memiliki murid Ras Lightning Falcon, saya tahu di mana menemukan mereka, kata Longchen. Setelah berbicara, Longchen mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dan menyerahkannya kepada Bai Xiaole. Bai Xiaole tertegun tetapi kepalanya dipukul oleh rubah kecil. Baru saat itulah Bai Xiaole mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan cepat memberikan kotak kecil itu kepada gadis itu. Gadis itu mengambil kotak itu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sangat tidak sopan membuka kotak di sini. Namun, jika dia tidak membukanya, dia tidak tahu apa arti Longchen. Di dalam kotak itu ada hadiah dari Akademi, juga lokasi anggota klanmu. Kamu bisa mencari tempat di mana tidak ada orang. Longchen berkata sambil tersenyum. Wanita itu sangat gembira ketika dia mendengar ini. Terima kasih, Din. Kami bertujuh telah melakukan perjalanan melalui jalur surga Laut Bintang, menyeberangi Laut Bintang yang hancur, dan akhirnya menemukan anggota klan kami. Wanita itu menangis karena gembira dan benar-benar berlutut di tanah di depan Longchen. Kedua wanita yang datang bersamanya juga berlutut. Wajah mereka penuh kegembiraan. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Kamu akan mengerti begitu kamu menemukan anggota klanmu. Longchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Gelombang lembutki mendukung mereka, membuat mereka tidak bisa berlutut. Mereka bertiga sangat bersemangat. Setelah membungkuk ke Longchen lagi, mereka meninggalkan Aula Utama. Mereka bertiga meninggalkan wilayah Akademi Langit Tinggi dan menemukan tempat yang aman untuk membuka kotak kecil itu. Setelah membuka kotak, ada peta di dalamnya. Ada tanda di peta, yang membuat mereka bertiga berteriak kegirangan. Tidak, ada sesuatu yang lain di dalam kotak. Tiba-tiba, salah satu wanita melihat ada tiga kotak lagi di bawah peta. Dia mengeluarkan salah satu kotak dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ketika kotak itu dibuka, petir tak berujung melonjak keluar. Langit dan bumi bergetar. Tempat mereka berada diselimuti oleh halo petir. Ini. Ketika mereka melihat pil obat berkelap-kelip dengan kilat kemasan di dalam kotak, mereka bertiga tertegun. Ini adalah pil obat atribut petir. Tetapi dengan sepengetahuan mereka, mereka tidak dapat mengetahui tingkat pil obat apa itu. Namun, dari kekuatan petir yang sangat besar di dalam pil, mereka dapat mengetahui bahwa itu pasti harta karun, harta yang berada di luar imajinasi mereka. Jangan pamer hartamu. Cepat simpan, kata salah seorang wanita. Saat kotak itu ditutup, petir yang memenuhi langit menghilang. Aura pil obat tidak lagi bocor. Seolah-olah semuanya tadi hanyalah ilusi. Astaga, apa yang diberikan dekan kepada kita? Mengapa dia memperlakukan kita dengan sangat baik? Seru salah seorang wanita. Pemimpin para wanita itu berkata, pantas sejadekan menyuruh kami mencari tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Pil obat ini akan membuat banyak orang iri. Dua kotak lainnya, mungkinkah salah seorang wanita menutup mulutnya. Ada total tiga kotak. Mereka bertiga terkejut. Mereka menyingkirkan kota-kota itu, membungkuk ke arah Akademi Langit Melonjak, dan segera terbang menjauh. Di dalam akademi, Longchen duduk di aula utama. Dia memandang dingin pada semua orang. Kamu datang ke Akademi Langit Melonjak untuk menemukan anggota klanmu. Itu bukan masalah. Murid Akademi Langit Melonjak saya semuanya bebas. Kami tidak pernah membatasi mereka. Jika mereka ingin pergi, kami tidak akan menghentikan mereka. Demikian pula, jika mereka tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksa mereka. Aku bisa menyampaikan niatmu sehingga setiap murid memiliki hak untuk mengetahuinya. Namun, kamu tidak bisa bergerak di dalam akademi. Aku hanya akan mengizinkanmu untuk mengatur titik perekrutan di luar akademi. Kamu bisa memikirkan cara untuk menarik anggota klanmu. Tapi sekali lagi, semuanya harus suka rela. Kamu tidak bisa memaksa mereka. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk bersikap tidak sopan. Mendengar kata-kata Longchen, para ahli yang hadir semuanya menganggup ke dalam. Meskipun Longchen galak, dia masih sangat masuk akal. Kondisinya dapat diterima oleh semua orang. Akibatnya, suasana permusuhan di Aula Utama menjadi encer. Beberapa orang langsung berterima kasih kepada Longchen dan meminta maaf atas kekasaran mereka sebelumnya. Longchen tidak melakukan ini untuk membuat konsesi. Itu semua adalah bagian dari misi Akademi Soaring Heaven. Menurut temperamen Longchen, Anda ingin memburu orang-orang saya. Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Namun, sebagai dekan, Longchen tidak dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepribadiannya. Dia harus bertindak dari sudut pandang Akademi. Jadi, inilah satu-satunya cara. Beberapa orang langsung pergi setelah menerima janji itu. Mereka ingin pergi ke tempat berikutnya. Setelah bertanya-tanya, Longchen mengetahui bahwa mereka semua berasal dari Imperial Heaven. Karena gerbang sembilan langit belum terbuka sepenuhnya, orang-orang di dalamnya sudah mulai merencanakan masa depan. Mereka telah mengirim sekelompok orang melalui laut bintang hancur yang berbahaya untuk mengumpulkan klan dan ahli mereka terlebih dahulu untuk mencegah vaksi lain mendahului mereka. Desate Red Stars si sangat berbahaya. Karena gerbang sembilan surga, itu menjadi jauh lebih lembut. Tapi meski begitu, masih mungkin kehilangan nyawamu kapan saja. Mampu melewatinya tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu semua tentang keberuntungan. Mereka telah melewati laut bintang yang hancur, tetapi mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Tidak sedikit orang yang meninggal dalam perjalanan. Sudah sangat beruntung bagi setengah dari mereka untuk berhasil melewatinya. Mereka yang datang ke Akademi Langit melonjak hanyalah sebagian dari mereka. Masih banyak orang yang mencari keberadaan klan mereka. Pada saat yang sama, mereka melakukan yang terbaik untuk merekrut murid di berbagai kota. Mereka membawa semua jenis harta dari Imperial Heaven dan melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan vaksi mereka. Mereka berbicara tentang seberapa kuat mereka di Imperial Heaven dan betapa besar manfaatnya jika mereka bergabung dengan mereka. Untuk sesaat, seluruh dunia gempar. Semakin banyak ahli yang keluar dari satiret Star Sea, aura yang tidak menyenangkan secara bertahap menyebar.